Terkuak ini sumber kekayaan Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad sejak menceraikan sang istri Melia Juniarti pada 4 Desember 2019 silam semakin menjadi sorotan. Semua hal tentangnya termasuk sumber uang Ustadz Abdul Somad turut menjadi perhatian. Kabar perceraian Ustadz Abdul Somad hingga saat ini masih terus jadi topik hangat pembicaraan. Pasalnya kehidupan rumah tangga sang daik kondang itu tak pernah diterpah isu miring. Namun permohonan talak cerai pria yang menikahi Melia Juniarti pada tahun 2012 itu dikabulkan pengadilan agama Bang Kinang kelas 1 Beriau. Pengadilan telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Ustadz Abdul Somad sejak bulan Juli 2019 lalu. Ustadz Abdul Somad dikenal sebagai salah satu ulama kondang tanah air. Ia kerap mengisi acara dakwah di berbagai acara. Acara dakwah yang dibawakannya termasuk acara on air maupun off air. Tak heran namanya telah dikenal hingga ke penjuru negeri. Beberapa tahun menduda, kini akhirnya Ustadz Abdul Somad dikabarkan kembali menikah. Kabar ini berawal dari dokumen pernikahan yang diunggah akun Instagram adlambetura. Beberapa hari setelahnya pada Rabu 28 April kemarin, Ustadz Abdul Somad resmi menikahi gadis 19 tahun. Gadis tersebut adalah Fatimah Ahzara Salim Barabut. Kabarnya Ustadz Abdul Somad memberi mahar fantastis untuk menikahi gadis tersebut. Dilansir dari Liputan6.com, kabarnya pihak wanita meminta mahar untuk pernikahannya berupa emas seberat 244 gram. Bila diuangkan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Mas Kawin kami tanyakan ke calon istri, minta apa? Tadinya disampaikan permintaannya emas 244 gram, kata asisten UAS. Calon istri sudah ada kesepakatan dengan UAS, minta Mas Kawin 244 gram emas. Ungkap Kepala KUA Petrongan. Terlepas dari semua itu ada hal menarik dari kehidupan sang pendakwah, yaitu terkait sumber uangnya. Pasalnya selain berdakwah dan mengelola channel Youtube, Ustadz Abdul Somad ternyata memiliki beragam bisnis yang dikelolanya. Pendakwah yang akrab di Sapa UAS itu diketahui menjual beragam produk, mulai dari baju muslim, buku hingga peci. Apa saja sumber uang Ustadz Abdul Somad? Yuk simak deretan pabrik uangnya, seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Cerama Sebagai pendakwah kondang, UAS lewat laman Instagramnya kerap kali membagikan aktivitas atau kegiatannya saat mengisi suatu acara. Sebagai pencerama kondang, UAS yang memiliki penggemar cukup banyak memang banjir tawaran berdakwah. Pasalnya, pria kelahiran 18 Mei 1977 ini dikenal jenaka saat menyampaikan dakwahnya, hingga disenangi banyak orang. Meski kerap diundang di berbagai acara, UAS ternyata tidak memasang tarif cerama. Hal itu pernah diungkapkannya dalam suatu kajian. Menurutnya, tujuannya berdakwah bukanlah untuk memperoleh uang, melainkan untuk mendapatkan cinta Allah SWT. Dia sangat senang ketika banyak yang mengundang. Untuk itu, para pengundang biasanya akan membayar seikhlasnya. Karena semua alasan itu hampir setiap hari, UAS disibukkan kegiatan dakwah di berbagai kota. Selain kota-kota di Indonesia, ayah satu anak ini pun kerap berdakwah sampai ke luar negeri. 2. Kelola Youtube Selain berdakwah dari satu kota ke kota lain dan dari satu negara ke negara lain, UAS juga dikenal sebagai Ustadz yang berceramah lewat media Youtube. Lewat channel Youtube bernama Ustadz Abdul Somad Official, UAS membagikan video-video tentang dakwah. Akun Youtube miliknya hingga saat ini sudah memiliki jutaan subscriber. Lewat socialblade.com, perolehan bulanan hingga tahunan UAS dari akun Youtubenya itu dapat diketahui. Yaitu mulai dari 13 juta rupiah hingga 210 juta rupiah per bulan, dan 158 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah per tahun. 3. UAS Original Store Selain berdakwah baik secara langsung maupun lewat Youtube, UAS juga diketahui menambah pundi-pundi uangnya lewat bisnis. Salah satunya UAS Original Store Di UAS Original Store terdapat beragam produk yang dijual. Dilansir dari laman Instagram resminya, UAS menjual beraneka macam aksesori atau perlengkapan ibadah khusus wanita dan pria. Produk yang dijualnya khusus untuk konsumen pria antara lain, peci beraneka warna, celana muslim, kaos, kemeja koko, hingga tas. Sementara untuk perempuan ada beragam jilbab sari, serta pakaian gamis. Selain itu ada juga buku-buku tentang keagamaan, hingga payung dengan stok terbatas. Tak hanya menjual produknya saja, UAS juga sering menggelar giveaway spesial untuk menarik konsumen. 4. Toko Buku Amanah Di Toko Buku Amanah dijual beberapa buku tentang agama Islam. Toko Buku Amanah ini berada di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 16C, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Buku tentang agama Islam ini ditulis sendiri oleh UAS. Beragam buku keagamaan yang dijual antara lain, tanya-jawab seputar sholat, hadis, zikir, dan doa, kisah saat maut menjemput, hingga tanya-jawab umroh. Itulah 4 sumber uang Ustadz Abdul Somad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!